Ini kan pemahaman-pemahaman pemikiran-pemikiran yang banyak disebarluaskan dari barat ini, termasuk dari Amerika ini, yang kita tinggal di tempat ini. Filsafat pragmatisme ini kan berasal dari Amerika, William Dean dan Sander Charles Spears itu adalah tokoh-tokoh yang mempopulerkan filsafat pragmatisme, yang pragmatisme ini adalah merupakan material-materialisme. Begitu juga filsafat baik pemikiran sekuler, liberalisme juga yang di Amerika dan Kanada ini, itu semua bermuara kepada satu batang filsafat yang kita sebut dengan materialisme sebenarnya. Maka saya mencoba untuk mengkaji, untuk memahami filsafat-filsafat barat, pemikiran-pemikiran barat, baik dari sisi politik, ekonomi dan sosial, itu kalau kita paham filsafat materialisme, kita akan banyak sekali memahami alur pemikir dan mindset-nya orang barat ini. Jadi oleh sebab itu saya mencoba untuk melihat bagaimana ulama al-lazar yang telah mempelajari filsafat barat, dan mengkritisi pemikiran filsafat barat ini selama abad-20. Karena jatuh abad-20 itu adalah sosialisme, maksisme itu sedang naik daun ya. Itu bagian daripada filsafat materialisme juga. Nah, jadi, dan kapitalisme di barat juga. Jadi, dengan demikian saya berpikir bahwa berdakwah ke barat, bahkan dakwah di Kancang Loba, kalau kita tidak faham filsafat ini, kita akan gagal. Jadi, itu bagi salah satu upaya untuk memudah atau memudah dalam jalan dakwah dalam mengeselahkan orang-orang di ibarat. Benar, benar. Kemudian, setelah lulus dari al-lazar, itu profesi ustadz saat itu sebagai apa? Artinya, langsung balik ke Indonesia sebagai pelaku dakwah atau sempat sementara di Cairo? Ya, kami di al-lazar unik ya. Di al-lazar, kita kan belajar di al-lazar itu free. Artinya, bahwa enggak bayar apa-apa. Cuma bayar, kalau pun bayar tempat tinggal kita aja gitu ya. Sedangkan di kuliah kita free. Free itu kenapa? Karena risalah al-lazar itu mendidik kita supaya kita pulang ke kampung untuk mengajarkan kepada orang-orang kita. Itu risalah hanya pada mesej di al-lazar. Jadi, al-lazar enggak meminta dari kita, kalau kita pun dapat semua pembelan untuk mengajar di al-lazar. Enggak. Tapi, dipitahkan untuk kembali kembali. Jadi, lulus S1, lulus S2. Langsung. Kalau enggak lagi belajar, pulang. Oh, gitu. Misinya begitu. Jadi, berbeda. Kalau di misalkan pondok pesantren, kalau ada seorang yang dibesarkan dan berpaham di asetua, dia harus mengerti dulu berapa-apa. Berarti di situ. Al-lazar punya misi yang lain. Dia mendidik anak-anak dari seluruh dunia, anak-anak Islam dari dunia, dididik. Setelah dididik, maka pulang untuk dakwahkan imam bulan. Jadi, saya pun balik. Langsung ke Bani Aceh. Pulang ke Aceh. Saya ke Aceh, Bani Aceh, Bani Aceh, dan saya berdakwah. Langsung sebagai berdakwah wakilnya? Ya, berdakwah. Saya berdakwah yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan bukti, hadis. Akhidah, nafsir, dan yang lain. Untuk baik membuka tempat pendidikan untuk anak-anak untuk anak-anak. Saya membuka darut Al-Quran, kemudian saya membuka sekolah taman anak soleh. Itu tingkat TG, kemudian saya membuka setelah itu ada pendidikan sekolah anak soleh, Yadzaka, yang itu berada di bawah layasan Bila Iman dan Katulah Yadzaka, yang saya punya ketuaannya. Sampai saat ini. Jadi, merintis melipikin demi konsep pendidikan Islam yang lebih baik yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dan Tuhan-Tuhan anak-anak. Jadi, yang ditekankan saat itu sudah anak-anak dulu ya, baru sementara. Betul, anak-anak dulu saya pikir bahwa pendidikan itu harus beranjak dari yang kecil, dari anak kecil sampai kemudian selanjutnya. Dan insya Allah saya menggagas ke depan pesantren di Aceh yang disebut pesantren peradaban, 6.0. Jadi, pesantren yang berlandaskan kepada iman yang 6.0, 6.0 yang saya masukkan, jadi kalau ada industri 5.0 atau masyarakat, ini pesantren 6.0. Kita melampaui itu semua. Itu apa yang menjadi landasan atau inspirasi dari semua yang dijadikan sebagai landasan dakwah Ustadz, sehingga bisa menyelengarakan krokrat bukan seperti itu. Inspirasi utama yang menjadi kata saya. Inspirasi utama saya bahwa risalah Islam ini adalah risalah yang soleh dikulis zaman orang lain. Ya, bahwa risalah Islam ini adalah risalah yang itu bisa diamalkan dalam setiap masa dan dimanapun, setiap tempat. Berlaku dan relate dengan setiap masa. Jadi, institusi pendidikan ini adalah institusi yang menajarkan risalah Islam, agama Islam ini dan ilmu-ilmu Islam ini bagaimana relate sesuai dengan kebutuhan umat di suatu tempat dan suatu masyarakat. Nah, institusi pendidikan ini adalah yang menjadikan Islam ini bisa diamalkan. Setiap masa, setiap waktu, setiap generasi ada tantangan hidup sendiri. Nah, dunia pendidikanlah, institusi pendidikanlah yang mengajarkan bagaimana anak-anak itu dengan ilmu Islam yang mereka miliki itu bisa hidup dengan baik di masanya. Oleh sebab itulah, maka institusi pendidikan juga harus terupgrade. Harus ada inovasi baru yang harus dibuat. Makanya saya ingin berda'wah juga di sisi lembaga dan institusi pendidikan, disampai juga da'wah yang personal secara masyarakat umum. Melalui media digital juga, saya punya channel Youtube, Amri Fatmi Official. Amri Fatmi Official, itu Youtube yang banyak pandemi, rekaman-rekaman da'wah saya disitu, kepada jamaah disini bisa memanfaatkan. Begitu juga tayangan FB saya, yang ada ku Amri Fatmi Aziz, dan juga ada IG, IG, Instagram, yang juga saya menayangkan aktivitas da'wah dan juga pendidikan disitu. Lumayan banyak juga program-programnya Ustadz ya. Alhamdulillah. Jadi selama ini, apa kira-kira rintangan ataupun halangan yang sangat, artinya sudah menjadi tantangan buat Ustadz yang paling berat dalam jalankan da'wah, baik yang secara konservatif tadi, ataupun yang digital, tantangan terbesar. Ya, pertama, pertama saya katakan bahwa tantangan da'wah itu mesti ada, karena berda'wah kan mengajak orang, mengajak orang kepada kebaikan. Tantangan yang pertama bukan datang dari luar, mungkin dari sayanya, bahwa tantangan untuk mampu istiqomah. Istiqomah di jalan itu, yang telah kita yakini, ini adalah jalan yang baik ya, tanpa istiqomah kita, kita akan membuat sebuah perubahan. Yang kedua adalah tentu support dan dukungan dari pihak-pihak lain. Artinya bahwa kalau kita punya ide, kalau kita punya suatu gegasan, dan gegasan ini perlu untuk saat ini dieksekusi, perlu untuk diwujudkan. Maka perlu support dan dukungan dari banyak pihak. Apalagi kalau seandainya ini sebuah proyek besar atau sebuah ide besar. Nah, kalau tanpa support dari banyak pihak, maka ide besar ini akan hilang. Akan tidak, tidak akan terjadi. Persis seperti misalkan ya, Boeing yang di belakang kita, pabriknya ini kan merupakan semua perusahaan, mega perusahaan ya, perusahaan-perusahaan. Kalau tanpa ada di support oleh banyak pihak, tidak akan mungkin lahirnya pesawat di sini, karena pesawat juga adalah suatu produk yang sangat luar biasa. Begitu juga. Kita dalam dakwah, tanpa ada support dari banyak pihak, maka tidak akan ada inovasi atau lahirnya suatu produk yang wah di dunia dakwah. Jadi, ini yang tantangan yang kita hadapi. Dan juga yang terakhir adalah tentu tantangan, kita kan seandainya juga banyak berhadapan dengan anak-anak muda ya. Dan anak-anak muda kita yang menghadapi dunia digital saat ini, dunia baru, yang merekasih dengan perubahan gaya hidup yang merekasih diri, yang tidak paham dengan perubahan perubahan itu, kita juga kemampuan memahami lebih sedikit daripada jumlah perubahan yang terjadi. Jadi, begitu cepat. Ya, tanah disipasi dan perubahan itu terus berkejar. Ya, tidak jalan saya tidak sering begitu. Nah, jadi kita juga dalam berdawah perlu inovasi juga. Inovasi yang harus ada banyak orang yang turun ataupun berkecimpung di bidang dawah dengan apapun. Kerjanya, apapun profesionalnya, mereka harus berfungsi untuk menjadi da'i-da'i dengan segala profesional yang dia miliki. Jadi, tidak mesti dakwah itu dari, ya seperti Ustaz Amri yang lulusan dari Al-Azhar, kalau tidak beliau, ya kita tidak bisa. Ya, beliau punya memang banyak bidang sendiri yang beliau mungkin bisa melakukannya. Tapi yang lain, punya bidang sendiri yang dia, walaupun dengan taraf tertentu, dia bisa berdawah juga. Betul, betul. Nah, ini juga harus kira-kira sekali. Kemudian dengan perjalanan dakwah selain di tanah air, Ustaz juga sempat berdawah di Eropa, Australia, kemudian Amerika, ya. Kemudian kalau tidak salah, ini untuk yang kedua kalinya Ustaz ada di Amerika. Betul. Terus terang, ya pergi ke Amerika tidak mudah. Artinya bahwa negara Amerika ini kan negara super power. Kita juga sering mendengar bagaimana Amerika yang dia terhasil menge-islam sejarah politis, ya. Tidak, ya, tidak friendly dengan orang-orang Islam sejarah politis. Kemudian juga kita dengar berita yang miring-miring bukan Islam, ya. Betul sekali. Tapi ketika sampai ke sini, ya Amerika ini kan bukan negara kecil, gitu. Betul. Besar sekali. Betul. Karena besar sekali, ya, artinya ya, mudah-mudahan terjadi, tapi kan enggak di tempat yang kita pergi. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan dimanapun akan ada hal yang sebut itu. Nanti kita berdoa Allah selamatkan kita dan di sini secara umum saya dapatkan, ya, Alhamdulillah aman-aman, ya, baik-baik. Dan masyarakat juga secara umum sangat menerima Islam ini dan perkembangan Islam yang sangat pesat. Pesat sekali di mana-mana masjid ada, itu penuh dengan jamaah, dan orang-orang menjaga sholat lima waktu berjamaah, itu amazing bagi saya. Hal yang mengembirakan, senang sekali. Tadi, tandanya bahwa masa depan Islam itu ada di sini. Kita mau pergi dengan di masjid itu ada banyak anak-anak, anak-anak muda. Banyaknya anak muda di masjid, itu tandanya bahwa masa depan itu Islam itu ada di sini. Walaupun minoritas kita, kita terus terangnya naik. View sangat membanggakan saya, ketika saya lihat langsungnya. Seperti di IMC kita ini. Ya, semuanya bukti, Alhamdulillah. Betul sekali, itu memang yang kita rasakan selama ini seperti itu. Kemudian, kebetulan Ustadz waktu ke Amerika pas bulan Ramadan, artinya badan suasana yang memang kita masyarakat Indonesia yang mayat as-islam di sini merasakan Ramadan itu suatu-suatu hal yang luar biasa. Mungkin Ustadz bisa melihat apa perbedaan yang utama ketika Ustadz merasakan Ramadan di Seattle, katakanlah, dengan Ramadan di pada Aceh. Nah, perbedaan yang saya mau colok, bahwa saya di sini sendiri tidak ada usaha keluarga. Itu yang saya mau colok, saya tidak ada usaha. Kalau di Aceh, ya usaha dari keluarga. Beda ya, keluarga dengan negara-negara. Kalau tidak mau keluarga, dengan keluarga itu, ya tidak ada usaha. Kemudian, perbedaan yang selanjutnya, bahwa kita di sini bisa tarawih dengan saudara kita dari seluruh dunia. Ya, ya mereka tinggal di sekitar kita, misalkan ini di Efret, ya punya wasulah-wasulah kita, itu sholat bersama dengan kita. Amin, sholat, amin bersama dengan kita. Jadi, muansanya itu muansanya itu muansanya yang sangat luar biasa. Kemudian di sini, ya di masjid kita, di tempat makan markas-markas di selamnya, ada buka puasa selalu. Itu hal yang sangat unik sekali dan bagus sekali. Saya terkesan dengan ini, walaupun di masjid kita juga ada di sini sana. Tapi, ini kita orang asing, kemudian orang yang datang kemari, bukan orang yang kita kenal. Tapi, kita memberikan buka puasa kepada mereka. Ini hal yang sangat unik sekali. Dan, kemudian juga, walaupun kondisi capek kerja hari-hari, saudara kita di sini, ya menyempatkan diri untuk buka puasa bersama di sini, plus juga tarawih bersama. Jadi, ini saya pikir bahwa ini suatu pengorbanan juga, ya. Tapi, kita pekerja, dengan jam terjaya sangat penuh, ya. Tapi, masih waktu berlipatkan diri untuk malamnya sholat tarawih bersama, walaupun agak terlapas dikit, karena kondisi jam di tempat kita. Jam waktu kita, ya. Waktu benar besok, harus masuk kerja lagi. Saya pikir bahwa effort daripada seorang orang kita di sini untuk ibadah, alhamdulillah, itu ganjarannya lebih besar, ya. Kita tambahkan ketimbang di tempat kita di Indonesia. Kita yang di sini adalah minoritas, ya di sana mayoritas. Ya, terbangan di sini lebih berat, lebih berat di sana, tambah lagi dengan musim dingin, ya. Betul. Ya, iklim di sini musim dingin, ya. Masanya enak, ya. Gak terasa capek. Kemudian, dengan melihat kondisi seperti itu, ya kata Allah di Amerika itu, kalau Ustaz merasakan model-model dakwah seperti apa yang kira-kira tepat ini, atau masyarakat Amerika ini. Ya, masyarakat Amerika ini ada masyarakat pendatang, ada masyarakat nasi, ya. Ya, betul. Tapi secara umum yang saya berhadapankan dengan masyarakat, kebanyakannya masyarakat kita dari Indonesia, ya. Yang pertama saya melihat bahwa, ya, memperkenalkan Islam secara mudah dan basic, basic-basic Islam. Hadiran-hadiran Islam yang basic, yang mudah, dan berhubungan dengan kehidupan di sini, itu sangat diperlukan. Seorang daeng yang pergi ke sini harus paham juga kebutuhannya seperti apa di sini, dan orangnya maunya seperti apa, topik-topik apa yang mereka butuhkan, karena kan waktu gak panjang kita di sini, gak lama di sini. Jadi harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua adalah bahwa di sini tentu metode ceramah aja itu tidak cocok juga. Tapi lebih kepada banyak diskusi, ya, tanya-jawab, ya, konsultasi. Saya pikir ini adalah cara yang paling tepat, ya, untuk berdawah di sini dan juga door to door. Door to door artinya bahwa ya, gak mesti harus di satu tempat, di satu kumpulkan orang baru. Iya, tapi walaupun di park, boleh juga, kemudian juga di rumah-rumah kita buat juga oke, gitu. Berjumpa hanya beberapa orang, kita berdawah juga oke, bergeriliya dari rumah ke rumah, itu juga metode dawah yang baik kalau dipaketakan di sini. Ya, kemudian ini terakhir mungkin, bukan pekanan, tapi apa saran Ustadz kepada kita semuanya, terutama ke komunitas muslim Indonesia di Amerika ini, untuk menjadikan Islam itu sebagai agama yang rahmatanil alami. Baik, nah, jadi saya berpesan bahwa kalau ingin menjaga iman dan agama kita, jaga komunitas kita. Jadi komunitas kita, di dalam kita beribadah bersama, kumpul bersama, ada hari besar bersama, atau ya, sekedar ngumpul bareng makan-makan bersama, itu sangat kita butuhkan, itu kebutuhan dan hajat kita. Nah, dengan ada yang berkumpul seperti ini, kebersamaan seperti ini, maka akan terjaga ukhuah dan iman kita. Kalau ukhuah dan terjaga iman, pasti akan terjaga. Maka di antara salah satu cara menjaga iman itu, menjaga ukhuah kita yang seperti ini. Ditambah lagi dengan ukhuah yang sudah ada ini, kebersamaan kita pakai untuk berdawah. Maka saya apresiasi ketika IMC ini membuka tempat di tempat ini untuk bisa beribadah bersama, dahkan jadi masjid untuk semua orang. Itu saya pikir adalah usaha dari masyarakat muslim Indonesia untuk berdawah di Amerika ini. Itu yang kedua. Yang ketiga juga adalah, ketika sudah ada seperti ini, maka kita provide juga untuk imam yang bagus, kemudian juga ada khatib kita yang baik, ataupun yang menjadi rujukan kita di sini. Alhamdulillah ada Ustaz Joban yang lain. Saya pikir ini suatu keberuntungan bagi saudara-saudara kita di Aflat dan juga di sekitarnya. Adanya Ustaz Joban yang di sini jadi referensi. Saya pikir begitu juga ada Ustaz-Ustaz yang lain, ada Ustaz Sharif, ada Ustaz dari negara lain misalkan, atau yang kita kenal dekat. Saya pikir bahwa setiap tempat dakwah, tempat ibadah, itu mesti ada rujukan yang intensif di situ. Bahwa siapa secara keilmuan keilmuan keilmuanitasnya ada, dia harus betul-betul bisa jadi rujukan di sini. Dan masyarakat juga bisa konsultasi, bertanya segala hal, baik masalah keluarga, masalah sosial, ataupun masalah pribadi. Dalam hidupnya, sehingga dengan demikian akan sangat berdampak kepada masyarakat dengan adanya institusi atau lembaga kita di sini. Ya, terima kasih. Masya Allah, ini sangat mengisperi saya sekali. Mudah-mudahan juga menjadi bahan rujukan bagi komunitas muslim Islam di Indonesia, di Amerika lainnya. Dan mudah-mudahan juga menjadi suatu bahan kajian, ataupun bahan yang sangat benar-benar untuk sebagai sereprensi teman-teman semuanya. Baik, kita akhiri dan saya sangat berterima kasih kepada Ustaz Amri, yang insya Allah besok akan meninggalkan kota Siapel dan akan menuju perjalanan dakwahnya ke Los Angeles ya Ustaz ya. Ya Ustaz ya, Ustaz diberi kesehatan dan diberi kemudahan sehingga bisa menuntaskan sehingga sampai akhir acara. Baiklah, kita akhiri acara podcast malam ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat dan menginspirasi buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.